Persiapan Asian Games 2018 ini hanya tinggal tersisa 17 bulan lagi. Nah, mendekati hari H penyelenggaraan, tentu saja persiapan semakin sering intens dilaksanakan. Salah satunya yaitu menggelar rapat koordinasi. Tadi langsung dipimpin oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, yaitu rapat koordinasi bersama Menteri Terkait dan juga Panitia Pelaksana. Dalam rapat tadi dibahas mengenai evaluasi-evaluasi yang sudah dilaksanakan persiapannya. Sejauh ini Yusuf Kala menyatakan bahwa evaluasi yang dihasilkan cukup baik, bahwa target pembangunan infrastruktur dan juga persiapan ini sesuai dengan target waktu yang ada. Nah, dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 ini ada beberapa target yang ingin dicapai Indonesia. Mulai dari penampilan atau juga penyelenggaraan yang sangat baik, kemudian juga persiapan atlet untuk dapat memenangkan kejuaraan. Berikut pernyataan dari Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala. Semuanya harus tertata dengan baik, termasuk jaman sekarang semuanya dengan IT, dengan broadcasting yang baik. Sampai itu, karena sekarang olahraga kan masuk ke rumah orang, masuk ke tangan orang. Dan itu harus juga yang terbaik, yang kita sampai. Tapi yang terpenting juga pengawalan pembinaan asli untuk mencapai Agustus berdepan. Rencananya esok juga Wakil Presiden Yusuf Kala ini juga akan meninjau bagaimana sejauh ini persiapan dari venue-venue atau juga sarana olahraga yang sudah dipersiapkan. Sementara memang ada beberapa sarana olahraga yang sudah mulai disulap dan beberapa yang akan dikunjungi antara lain seperti GBK dan juga beberapa tempat yang lain yang ada di Jakarta. Tetapi tidak hanya di Jakarta juga, persiapan justru juga dilakukan di kota Palembang yang juga menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Asian Games. Persiapan infrastruktur ini sudah semakin intens dilaksanakan dan semakin dipercepat mengingat waktu yang tersisa hanya tinggal 17 bulan lagi. Reiska Ramdhani, Budi Raharjo, melaporkan untuk NET. Terima kasih.